Assalamualaikum Toyota Land Cruiser belakangan ini sering mendapat perhatian dari seluruh dunia pertama mereka baru saja meluncurkan Land Cruiser 300 series yang kita sudah tunggu dari lama banget seri 200 itu sudah ada sejak tahun 2007 dan 14 tahun kemudian baru ada penerusnya dan kemudian Land Cruiser 80 juga harganya sudah meroket disini kalau yang bagus itu VXR sekitar 500 jutaan dan bahkan ada yang jual 800 jutaan yang bikin kagetnya di Amerika pernah ada yang jual Land Cruiser 80 VXR seharga 100 ribu dolar which is sekitar 1,4 miliar kemudian Land Cruiser 100 juga sudah mulai naik dikit-dikit harganya dan yang Land Cruiser 200 itu harga sangat stabil jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Land Cruiser itu sangat dicintai di seluruh dunia sudah menjadi kolektor item dan sebuah investasi investasi yang Anda bisa kendariin tiap hari kemanapun dan kapanpun Land Cruiser yang sebelah saya ini bukan Land Cruiser mainstream yang saya sebutkan tadi mungkin tidak banyak orang yang tahu mau ini mobil apa sih sebenarnya karena sekilas penampakannya seperti kijang doyok yang habis ngegym terus minum steroid yang banyak ini adalah Land Cruiser 70 series seri 70 tahun 2000 Nah Land Cruiser seri 70 itu ada beberapa tipe ada single cabin, ada double cabin, ada versi wagon atau SUV-nya yang 5-seater namanya GXL kemudian ada yang short wheelbase ada yang medium wheelbase dan ada yang long wheelbase jadi kalau seri 70-71 itu yang seri short wheelbase kemudian yang 73-74 itu adalah medium wheelbase yang seri 75-77 adalah long wheelbase dan ini adalah seri 78 yang disebut Troop Carrier atau kalau misalnya di Australia itu disebutnya Troopy nah di Indonesia mobil ini dikenal sebagai Land Cruiser Bundera dan kemudian yang seri 79 itu adalah versi yang pickupnya jadi Land Cruiser 70 ini adalah sebenarnya penerus FJ40 yang kita kenal sebagai Toyota Hardtop ya mobil-mobil penculik yang kalian biasanya lihat di sinetron mobil ini pertama dikenalkan di tahun 84 dan 37 tahun kemudian tahun 2021 Toyota masih menjual mobil ini secara baru dengan perubahan yang sangat minor jadi pas saya cek ke website-nya Toyota Australia ke bagianan Cruiser 70 disitu langsung tertulis still powerful, still indestructible wah, agak sombong banget ya still indestructible ya wajar aja sih karena setelah 37 tahun bentuknya itu kurang lebih masih sama kayak begini masih kotak dan sangat plain gitu kemudian seberapa sering Anda melihat promosi sebuah mobil baru diawali dengan permintaan maaf jadi disitu Toyota menulis due to global demand exceed supply we are sorry that delivery takes longer jadi mereka jadi Toyota meminta maaf karena delivery mobil ini lama dari biasanya karena permintaannya itu melebihi kapabilitas produksi mereka wow, jadi mobil yang berbentuk kotak kayak batu-bata ini tuh masih sangat diminati oleh pencipta offroad bahkan non-pencipta offroad juga seluruh dunia sampai Toyota tuh harus meminta kita untuk bersabar untuk mendapat mobil ini dan kemudian saya scroll bawah lagi tulisannya now AC comes standard sekarang AC itu udah standar bukan optional lagi jadi ini mobil dulu pas beli ada optional bahwa lu bisa ada AC loh gitu nah itu tuh kalau saya ingat itu tuh cuma ada di mobil sports car atau super car jadi pas tahun 2000-an awal kalau misalnya Anda beli BMW M3 CSL misalnya itu ada option kalian mau pakai AC apa enggak mau pakai radio apa enggak nah ini bukan super car ini mobil ya mobil offroad biasa ya tapi wah kesannya kayaknya jual mahal banget gitu loh nah ngomong-ngomongin jual mahal Toyota Land Cruiser 70 ini yang tahun 2021 dijual di Australia seharga 70 ribu dolar Australia atau setara dengan sekitar 700-800 jutaan rupiah nah kalau di Indonesia harganya otomatis bisa dua kali atau tiga kali lipat lebih mahal which is ya sekitar 2 miliaran lebih lah tapi kalau untuk yang tahun 2000 ini harganya sekitar 1 miliaran nah mau lihat enggak kijang doyok harga 1 miliaran itu dapat apa aja oke let's take a closer look oke pertama dari bagian lampu ini lampu masih halogen bahkan yang paling baru tahun 2021 itu mereka masih pakai halogen bukan lampu xenon bukan lampu laser light yang canggih kayak sekarang jadi di mobil ini tuh sangat-sangat basic banget jadi bahkan anda tidak akan menemukan sensor atau radar atau apapun bahkan awal tahun 2000 itu mereka baru menggunakan coil springs nah sebelumnya suspensi depannya tuh pakai pair down nah yang paling baru yang tahun 2021 itu pair belakangnya masih pakai pair down seperti kayak mobil ini kemudian snorkelnya ini standar dari pabrik di semua range LENGOSer 70 dan lihat nih spionnya juga masih manual retrek nggak ada electric atau apapun ini juga siluetnya kalau anda familiar ini persis banget kayak kijang tapi lihat dong materialnya ini udah tuh kuat banget kemudian ini pelaknya udah diganti sama onernya ini pelak kaleng jadi yang untuk tahun 2000 ini harusnya udah pakai 5 baut kalau nggak salah jadi sebelumnya itu pakai 6 baut seperti ini bannya juga udah pakai ban BF Goodrich ya cocok banget untuk mobil ini dan ini masih pakai ban AT tapi udah kelihatannya keker banget kalau dari materialnya ini kuat banget tuh oke jadi mungkin anda bingung kenapa ini mobil itu sangat-sangat catro banget gitu loh cupu banget nggak ada fitur yang ya standar tahun 2021 gitu tapi tenang Toyota sengaja bikin Land Cruiser kayak gini untuk fungsionalitas jadi semua part di mobil ini adalah about function nah bayangin aja kalau misalnya anda terjebak di tengah gurun terus misalnya banyak perangkat electrical terus yang rusak nah sementara kalau Land Cruiser ini tuh anda bisa perbaikin sendiri karena semuanya sangat mechanical semua tuh sangat mudah diperbaiki sendiri gitu jadi bisa dibilang Toyota tuh ngeklaim still indestructible ya bener-bener indestructible gitu karena sangat-sangat apa ya back to basic lah intinya gitu jadi intinya orang tuh bisa pede banget bawa mobil ini ke tengah gurun karena sangat minimal teknologi sangat mechanical dan sangat simple bisa diperbaikin sendiri gitu nah kalau kata orang Australia di tengah gurun tuh anda gak bakal nemuin mobil lain selain Toyota Land Cruiser 70 atau enggak Toyota Hilux yang mungkin sama juga kuatnya oke let's check what's under the hood lumayan berat cupnya buka cupnya aja masih manual gini gak pake hidrolik sama sekali tahun 2000 loh oke jadi mobil ini dibekali mesin 1HZ ini basis mesinnya tuh sama seperti Land Cruiser 80 yang 1HD cuman bedanya ini mesinnya NA naturally aspirated sementara kalau mesin yang ada di Land Cruiser 80 1HD itu adalah turbo charge jadi mesinnya berkapasitas 4200 diesel NA ya sebenernya sih pas melihat mesinnya sebenernya saya rada kecewa sedikit kenapa karena kebanyakan Land Cruiser 70 yang disini maupun di Australia itu adalah bermesin 1VD FTV jadi dia mesinnya udah V8 single turbo mesin yang sama seperti di Land Cruiser 200 cuman bedanya di Land Cruiser 200 itu dia twin turbo tapi kalau misalnya 1VD itu yang di Land Cruiser 70 itu single turbo saya sebenernya berharap mesinnya itu cuman gak apa-apa ini mesin sama badaknya juga sama mesin V8 bahkan lebih badak diklaimnya karena kita udah familiar banget mesin ini udah udah dipakai di Land Cruiser 80 di seluruh Indonesia dan kalau diperhatiin ya mesin Land Cruiser itu CC nya gak ada yang kecil loh ini mesinnya 4200 inline 6 sorry tadi saya lupa bilang 4200 inline 6 kemudian yang V8 itu 4500 V8 jadi wow ini mesinnya sesuanya gede dan silindernya banyak pasti mikirnya horsepowernya gede gak juga jadi mobil ini bertenaga 133 horsepower dan torsinya itu sekitar 280an gitu dan yang untuk yang V8 itu cuman 200 horsepower gitu tapi tenang Toyota ada hidden agenda lagi jadi sengaja Toyota itu membuat mesin ini di detune powernya supaya mesin ini tuh gak stress Toyota mendesain mesin ini biar gak kerja keras jadi dia lifetimenya lebih panjang bayangin aja mesin ini 2000 RPM tuh dia udah max torque udah torsnya udah di maksimal dan untuk yang V8 itu 1600 itu udah max torque gitu mesinnya bisa dibilang apa ya ibaratnya orang yang gak pernah kerja keras jadi selalu fit jadi dia lifetimenya panjang banget bahkan kalau kita lihat Linuxer 70 80 itu kan pasti minimal udah 100 ribu kilometer atau 200 ribu kilometer itu baru pemanasan mesin ini tuh bisa jauh jalan jauh lebih dari itu bahkan bisa mungkin sampai 1 juta kilometer kali gitu kalau kata suhu 4x4 dan overland di dunia bernama Andrew St. Pierre White dia bilang mesin 1 HZ ini tuh indestructible bulletproof kalau di maintain mesin ini tuh bisa nyala dengan minyak goreng dia bilang kalau disana tuh minyak abis goreng abis abis dari bekas dari ketang goreng lah ibaratnya gitu jadi ibaratnya kalau misalnya di Australia itu pakai minyak goreng bekas goreng ketang goreng kalau disini tuh bisa pakai solar goceng yang sekarang udah gak goceng lagi sekarang udah sekitar 7 ribuan gitu jadi sebenernya Toyota bisa aja mengekstrak horsepower lebih dari mesin ini cuman akan memperpendek lifetime bukan land cruiser sejati kalau gak double tank yes land cruiser bundera ini troop carrier ini tentunya dilengkapi dengan double tank ini tank 1 ini reserve tanknya dan berkapasitas 180 liter jadi ini unique fact about troop carrier di mana land cruiser 70 yang lainnya yang versi pickup versi wagon itu hanya berkapasitas 130 liter jadi 180 liter kalau diisi full Pertamina Dex itu bisa 2 jutaan lebih tapi mungkin anda bisa dari Jakarta ke Bali atau bahkan Lombok itu dengan single tank nah ini berguna banget kalau misalnya di Australia gitu di tengah gurun atau gak di Afrika yang sangat jarang pemensin mungkin bisa ratusan kilometer sendiri dari jarak antara satu pemensin ke pemensin bidang lainnya itu nah ini sangat berguna banget oke let's check out the back nah namanya troop carrier itu dari sini ini disebut sebagai barn door kalau di land cruiser atau kalau disini disebutnya pintu kupu-kupu oke ya ini adalah konfigurasi tempat duduknya troop carrier ya seperti kejang doa-kejaman dulu atau seperti angkot nah kursi ini di desain muat sekitar 10 sampai 12 orang gitu jadi kalau di kita mungkin bisa muat 1 baris itu 6 orang dan 11 baris itu 6 orang lagi nah di depan itu sebenarnya yang kiri itu muatnya 2 orang gitu 2 orang habis itu untuk terima 1 orang nah coba kita masuk ya oke ya ini gede banget sih yang jadi perbedaan itu kalau troop carrier itu headroomnya pasti jauh lebih tinggi gitu nyaman buat orang Eropa apalagi orang Asia kemudian karena pair belakangnya itu pair down jadi suspensinya keras banget nah sebenarnya kalau dari namanya troop carrier itu gunanya untuk mengangkut troops pasukan atau orang-orang tapi sebenarnya mobil ini lebih digunakan untuk di pertambangan atau NGO non-governmental organization untuk mengangkut barang gitu karena Toyota sengaja mempertahankan pair down karena mereka mengklaim dengan pair down ini mereka bisa membawa bobot 1 ton lebih gitu wow dan ini space nya gede banget dan ini owner nya udah pasang stand buat sepeda kayaknya mungkin dia suka sepedaan gitu tapi kalau biasanya bagi pencinta 4x4 yang suka overrun gitu biasanya ini dimodif bisa taruh laci bisa taruh apa ya bisa dijadikan kayak small kitchen gitu kemudian bisa taruh tempat tidur dan biasanya itu atapnya suka dibolongin untuk ada tendanya gitu jadi yang troop carrier ini emang lebih disukai pada overrun karena kalian dapat space yang lebih gitu tapi akses nya sangat minim dibandingkan yang 4 pintu atau enggak yang range rover defender gitu oke nyetir land cruiser 70 series land cruiser bundera yang segera 78 oke pertama kali naik mobil ini ngerasa tinggi banget bahkan ngeliat Fortuner sama Pajara itu terasa ya kecil banget mereka gitu driving positionnya commanding position sama seperti jeep yang lain kayaknya 3G class range rover defender duduknya tegak tinggi bad lainnya rendah terus karena ini mobil kotak jadi semua sudutnya itu kelihatan gitu jadi terus terang pertama kali nyetir mobil ini itu enggak butuh waktu lama untuk adaptasi gitu dan karena mobil ini full mechanical ya ini koplingnya aja kerasa banget pairnya terus ini mobil 1 miliar jendelanya masih engkol ini jendelanya sengaja dibuka karena AC nya ada trouble gitu kayaknya harus ganti fan blood jadi berisik ya terus dalemnya sangat enggak kerasa 1 miliar sama sekali ya masih mechanical banget jadul banget bahkan ini setirnya dari setir grade Corolla spirometernya juga jadul banget terus bahkan kontrol AC nya itu ya ampun ini sangat-sangat analog banget kayak masih sistem kompor kemudian nih audionya udah diganti yang aftermarket jadi lumayan lah bisa bluetooth kalau yang AC nya tuh masih kaset mungkin ya gitu jamnya juga mirip-mirip sama jam yang kayak ada di Kijang bahkan personal link nya aja ini sama-persi sama kayaknya di Kijang kotak atau Kijang kapsul saya lupa kayaknya Kijang Kijang kapsul ya harusnya gitu terus lain itu udah gak ada apa-apa lagi gak ada fitur-fitur aneh-aneh lagi bahkan yang keluaran tahun 2021 itu cuman improvement nya ada power window terus head unit nya tuh udah bisa maps wow udah bisa maps terus apa lagi ya kayaknya itu doang deh gitu bahkan jendelanya aja masih manual gitu oke ngomongin ride quality karena ini suspensi depan belakangnya masih pair down keras banget bener-bener keras gitu tapi jadi hasilnya feedback nya tuh bener-bener bisa dirasain semuanya gitu bahkan mengalahkan sports car yang jaman modern sekarang ya gitu yang udah electric power steering wheel ini semua jagelugan semua perubahan-perubahan tuh bener-bener bisa dirasain banget tapi suspensi nya ini di jalanan biasa tuh bener-bener gak enak gak bisa dinikmatin sama sekali dan lagi-lagi Toyota sengaja buat suspensi nya kayak gini karena emang didesain untuk dipakai supir-supir yang kerja di NGO di perusahaan mining yang bener-bener mungkin mereka gak teredukasi gimana cara mau bawa mobil yang bener jadi mereka tuh bawa nya kasar banget gitu loh tapi jadinya intermobil ini bener-bener badak gitu memang bener-bener buat disiksa gitu jadi sebenernya kalau di jalanan biasa saya gak begitu bisa cerita banyak ya pengunggulan mobil ini dan full potential mobil ini itu seperti apa jadinya kayaknya gak afdol kalau gak ngetes mobil ini di jalanan off-road dan lebih gak afdol lagi kalau kita gak ditemenin pakar 4x4 Indonesia nah ini sekarang saya lagi di jalan lagi mau jemput tamu spesial kita di Garasi Iman sudah sampai di Pak Gedangan dan ini dia tamu terhormat kita Pak JJ kayaknya gak afdol kalau nge-review mobil 4x4 pertama di Garasi Iman tanpa pakar otomotif sorry pakar off-road apa kabar J alhamdulillah baik pak oke first of all ya sehat alhamdulillah thank you so much aja udah datang jauh-jauh ke Pak Gedangan nih kita harus ngobrol nih tentang mobil ini nih karena di mata gue yang ya sangat minim experience di 4x4 tapi sejujurnya gue baru belajar tentang mobil ini ya beberapa bulan lah ya gitu tapi udah suka banget gitu tapi mungkin apa ya kita bisa ngebantu orang-orang juga jatuh jatuh sama mobil ini gitu karena di mata orang awam gak make sense mobil ini gitu karena di tahun 2021 tuh Toyota masih ngeluarin versi barunya gitu bahkan kalau gue liat di Toyota.a Australia itu mereka tuh sampai minta maaf gitu kan apa kita minta maaf nih karena demandnya exit supply jadi delivery takes longer gitu jadi emang demand buat mobil ini masih banyak ya sangat besar sampai sekarang wow seluruh dunia seluruh dunia ya gitu tapi sayang banget gitu karena kan kalau misalnya ngomongin Land Cruiser fanbase nih di seluruh dunia ini mungkin gak dapet spotlight gitu karena image Land Cruiser apalagi di Indonesia ya itu nyarinya pastikan lebih ke comfort luxury kayak yang ditawarkan di langsung 80 terus 100 200 tapi ini gimana kok agak ya itu sampingkan ya ya betul sama masyarakat umum betul-betul nah gue pengen tau di mata true offroader tuh Land Cruiser 70 tuh ada tempat yang spesial di hati gak sih atau arti apa ya artinya apa sih mobil ini kalau di kalau buat gue pribadi sih sebenernya sampai sekarang sebenernya nih dia tetap punya bukan cuma demand yang besar tapi loyalis yang cukup besar wow waktu itu juga terbukti maksudnya di seluruh dunia tuh demandnya sampai tahun 2021 ini tetap besar walaupun sebenernya bentukannya ya kayaknya gak ada gak ada 2021 nya ya kayak bentukannya tuh gak ada jadul banget kan berkonsum jadul gitu dia walaupun bentuknya seperti itu tapi karena emang orang pakenya itu lebih untuk fungsionalitasnya jadi tetap aja diincer dan dengan harganya yang kalau misalnya kita kursin ke rupiah ya harga kayak misalnya di Australia gitu disini udah 1M lebih betul sebuah mobil yang kayaknya bukan mobil 1M bener-bener bentuknya bener-bener kayak mobil kerja bener-bener baris job baris belakangnya juga nyamping gitu kayak kita lagi duduk di angkot kan gak make sense kan bener-bener 1M tapi emang dia bener-bener terbukti tangguh kalau orang bilang kayak tank jadi banyak perusahaan atau mungkin kayak organisasi lain buat kebutuhan komersil segala macam tetap masih ngadalin mobil ini sampai tahun ini iya gokil sih menurut gue ya jadi ya tadi kan lu bilang karena ini emang Toyota tuh buat membeli ini sebenernya ditargetin untuk NGO sama mungkin ada apa Red Cross UN gitu pake juga gitu loh gue tuh sempet nonton videonya Andrew St. Pierre White ini menarik sih jadi ya beliau kan sangat pengalaman udah punya Lancer 70 G-Class Lan apa Rancher Defender macem-macem ya macem-macem dan dia ngomongin suspensi leaf springs apa fair down gitu loh terus dia bilang tuh leaf springs karena yang bawa mobil ini ujung-ujungnya tuh worker di NGO sama mining tuh yang apa ya senak jidat gitu gitu itu bener gak sih bener-bener jadi emang ada cerita yang menariknya ya faktanya adalah bahwa mobil ini emang tetep didesain pake fair down itu bukan cuma karena dia butuh bawa muatan yang banyak kalau kita pake fair keong atau coil spring itu kan kalau kita pake buat berame-ame full gitu ya semobil itu kan dia lebih gampang ambles gitu tapi kalau fair down emang dari dulu diciptain lebih buat bawa muatan tapi satu sisi ternyata akhirnya Toyota tetep pertahanin mobil ini dibikin gak segitu nyamannya supaya orang gak terlalu terlena karena dulunya itu ternyata banyak driver-driver yang untrain yang tidak terlatih ini yang bawa mobil ini akhirnya dia kecelakaan karena emang dia gak terlalu bisa nge-handlenya gitu jadi kalau misalnya lo ingat jadi di seri 70 ini ini kan juga ada yang full coil spring nah yang itu sebenarnya yang kita bilang bandera itu jauh lebih nyaman daripada yang masih pake pair down oh ada yang full coil spring ya iya ada baru tau oke tapi 78 juga bukan 78 kalau dia itu serinya yang 75 ke bawah oke jadi yang light duty nya itu yang akhirnya jadi Prado nantinya oh gitu oke oke jadi itu udah lebih nyaman daripada yang pair down kayak gini jadi banyak akhirnya yang terlena nyetirnya disitu akhirnya banyak sering kejadian accident oh gitu jadi akhirnya kalau untuk yang kerja tetap difokusin pake pair keong eh sorry pair pair down kayak gini jadinya kita bawa bebannya juga gak gampang ambles di satu sisi driver tuh gak bisa terlalu yang ngebut banget iya iya termasuk mesinnya gak dibikin mobil ini pake mesin yang powerful gitu sengaja lagi ya sengaja buat ketahanannya kan durabilitasnya satunya juga sama biar maksudnya driver tuh gak jadi ugal-ugalan iya wah berarti Toyota beneran dari ujung ke ujung tuh beneran buat mobil ini sengaja pure for engineering durability dan bukan luxury dan apa ya ya prestige kayak lain keser pada umumnya di Indonesia ini ya gitu ini buktinya lampu aja masih halogen ya lampu halogen aja gak ada xenon atau laser atau apa gitu-gitu ya tetep halogen tapi satu sisi mungkin sebagian orang mau lebih suka gini kan iya iya bener 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 klasiknya dapet ya termasuk juga style-style kalau menurut gue grillnya ini kan dari jaman dulu FJ40 ya atau top gitu kan ini penerusnya FJ40 kan iya bener penerusnya jadi walaupun ada lagi di tengah-tengahnya kan dari seri 40 ada 50 60 terus 70 tapi sampai ke 70 ini dia tetep pertahanin beberapa heritage lain cruiser oke dia hilangin oke 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 tadi kan lu mention mesin ya ini mesinnya 1hz ya 1hz di awal video sih gue sebenernya bilang banyak kesamaan lah antara 1hz sama 1hz gitu karena gue liat dari bentuknya tuh kok sama gitu bedanya cuman gak ada turbonya doang gitu loh ternyata kayaknya gue gak sepenuhnya bener gitu bisa dijelasin gak deh perbedaannya atau apa sih 1hz sama 1hz oke jadi kalau kita liat tampangnya kan emang sama tapi sebenernya dia untuk internalnya itu juga beda jadi kalau misalnya internalnya untuk yang 1hz jerohan mesinnya itu lebih ke arah untuk durabilitas emang buat kerja buat disiksa kerja 24 jam alhasil tapi tenaganya ya ya begitu kurang kurang sih emang kurang banget kurang banget jadi emang udah dipikirin sama Toyota nih mobil emang mesinnya si 1hz bukan performa tinggi yang akan mereka incer dari ngebikin mobil ini tapi kalau nih mobil dipakai sama orang-orang si mesin 1hz ini gak bakal terlalu nyusahin banget nanti si usernya beda sama satu yang 1hd 1hd bentukannya sama tapi dia ada turbo kan nah dia internalnya itu lebih high performance oh gitu ya jadi emang internalnya itu dia secara materialnya segala macemnya lebih untuk emang mesin diesel ngebut setidaknya pada zamannya ya pada zamannya karena pada zamannya belum common rail kayak sekarang mesin kayak 1hd kita kan ada di EVX80 ya betul itu hitungannya kenceng banget saat itu waktu keluar 9596 itu orang juga banyak yang heboh dan langsung kayak nge-compare sama bensin karena untuk ukuran diesel tarikannya cukup dasyat sih iya sih emang kayaknya mesin land cruiser itu it's all about torque sih sebenarnya kalau dari kita dari figure horsepower emang gak gede-gede gitu kayak mesin misalnya 1 1vd ya yang apa dieselnya yang versi lebih barunya itu cuman 200 horsepower dan itu single turbo ya oke 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 menarik sih emang kalau kita ngebahas mesin toyota ini emang apa ya yang menurut gue menarik tuh toyota tuh mungkin kayak engineeringnya tuh didesain tuh bener-bener kayak bisa spesifik banget buat kebutuhannya apa gitu loh jadi 1hz ini dibikin termaksud gak bertenaga tapi pasti ada alesannya kenapa gitu kan mungkin kalau misalnya orang sekarang lihat mobil buat kerja oke kita pakai mesinnya harus yang bertenaga tapi yang gak terlalu kepikiran kalau mesin udah bertenaga udah berpowerful rentetannya kan banyak benar-benar entah misalnya mesinnya banyak sensornya elektriknya rumit berarti kita maintenance-nya kan nanti misalnya ditambang yang diapa kan lebih ribet kan betul-betul akhirnya kembali lagi mesin yang sederhana kayak 1hz ini sih yang jadi pilihan utama orang-orang iya-iya benar emang kayaknya Toyota sengaja bikin mesinnya tuh simple bisa dibetulkan sendirilah in case misalnya kalau di Australia kan mungkin di tengah gurun stuck gitu ya bisa berani sendiri karena semuanya sangat-sangat mekanical semuanya gak ada electrical sama sekali sangat minim gitu sih tapi banyak ini kan banyak yang ngeragu gitu pas berubah jadi satu VD kan udah lumayan modern kan karena udah common rail gitu kan nah pendapat lo gimana maksudnya karena orang tuh udah banyak banget pengalaman sama satu hazard sama satu HD kan udah di luar kepala lah iya bener bukan bisa tau oh ini apa ini apa ini apa gitu kalau satu VD kan modern gitu iya sih itu gimana oke emang satu kalau kita pas udah pakai yang satu VD ini kita emang harus lebih mikirin lagi yang namanya bahan bakar gitu kita gak bisa seenak kalau pakai satu HZ yang masukin yang minyak goreng ini juga masih bisa jalan iya 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 cuma emang ini sampai sekarang juga tetap jadi topik yang sering kita bahas sama temen-temen semua yang pada suka Land Cruiser misalnya tapi mungkin juga karena emang udah era kesini pabrikan juga dia ada yang namanya kebutuhan untuk ngikutin standarisasi emisi yang sedang ada di saat ini kita ngomong udah Euro 3 Euro 4 Euro 5 segala macam itu yang mungkin manufaktur gak bisa akhirnya juga seenaknya bikin mesin yang seperti dulu lagi yang ada ntar gak lolos emisi gitu sih ya tapi kembali lagi plus minus ya buat hal itu kalau Land Cruiser 70 kan ada banyak aja ya ada 71, 72 ada yang short, medium, long wheelbase ada yang double cabin nah ini troop carrier ini sebenarnya beneran untuk bawa pasukan troop apa untuk bawa barang sebenarnya karena kan tadi di bilang pair down untuk bawa barang iya bawa muatan muatan sebenarnya jadi soalnya kayaknya gue gak tau ya apakah ada sejarah mobil ini tuh beneran buat ngangkut orang gitu loh oke jadi kalau buat ngangkut orangnya bener tapi sebenarnya istilah troop carrier bukan karena ini mobil khusus buat bawa tentara tapi itu sekedar istilahnya akhirnya dipakai troop carrier troop piece itu istilahnya buat yang seri 70 yang panjang dengan kursi kayak angkut kayak angkut iya iya ada pada depan gitu iya iya tapi utamanya malah bukan kebanyakan dipakainya buat militer lebih banyak kayak misalnya NGO buat di mining tapi bawahnya tetap bawa orang tetap bawa orang tetap bawa orang cuma bukan tentara bawahnya iya makanya kan troop carriers kan logikanya bawahnya troops gitu pasukan kira-kira mungkin apakah ini pernah ada sejarah diperang dimana gitu kan kita kita gak tau kan gitu-gitu oke-oke jadi bawa orang bawa orangnya bener tapi gak mutlak bawahnya tentara malah lebih banyak itu dia buat komersil oke di Indonesia ada berapa aja tau gak kalau itunya gue kurang tau berapa cuma yang pasti ini kan gak pernah masuk via ATPM betul kalau di Indonesia itu paling banyak dipakainya buat di mining ada yang pake mining beneran Freeport yang pake Freeport terus Newmont terus di Sorowako tuh ada dulu namanya Inco tuh jadi ada beberapa company yang emang mereka tetep ngandelin ini sih dimana company lain mungkin udah lebih ngeliat double cabin tapi ini tetep kelasnya beda sih kelasnya beda ini tuh sebenernya bisa dibilang fan ya sebenernya fan technically it's a van tapi bisa full of road capability gitu ya kan menang banyak menang banyak dan di dunia setau gue gak ada manufaktur lain yang buat kayak gini gitu ya untuk kategori seperti ini tapi kan sering dibandingin sama Defender gitu gue belum pernah bawa Defender menurut lo gimana kalau apa ya karena banyak banget dulu yang pake Defender itu ujung-ujungnya Land Cruiser juga gitu kan gitu kalau soal robustness dan ketangguhan pasti menang ini kan jadi apa sih orang yang milih Defender Overland Cruiser atau vice versa gitu gimana oke kalau menurut gue gini jadi Defender atau mungkin Land Rover secara umumnya itu kita untuk bisa nikmatin kita minimal juga harus suka sama Land Rover ini gitu jadi buat orang yang mungkin belum pernah bawa Land Rover let's say belum pernah bawa Defender dia biasanya pake mobil Jepang mungkin Citycar atau apa dia disuruh naik Defender dia kan pasti banyak ngeluhnya segala macem gitu oh gitu iya sih sering diomongin jadi kayaknya emang lebih cocok emang kalau kita mau bisa nikmatin pake Defender kita kan brand Land Rover nya gitu sama mungkin kayak kita main kita misalnya main mobil-mobil retro gitu kita main mobil-mobil 80an kalau kita gak suka gak cinta percuma kita akan bayang ngeluhnya gitu kan entah panas entah apa segala macem emang mesti suka sih emang masuknya ke culture ya soalnya kata si Andrew St. Pirat itu oke lu pake Defender katanya you meet more people lu bakal lebih sering kayak pake Defender tuh keren-keren gitu sementara landgrocer kayak apaan sih nih kayak B banget mainstream gitu kayaknya it's something else gitu lah karena culture dan lu mengorbankan reliability dan gitu kan demi mengendari sebuah Defender emang-emang keren banget sih gak ada obat gitu kan bener sih itu gue setuju banget sih culture-nya dapet oke aja kan ini kita mumpung lagi di pagendangan nih ya tadi kita juga ngomongin overworld capabilities sebenernya gue gak sabar sih pengen nyobain tentunya dipandu dengan JJ karena ya gue sangat minim banget pengalaman offroad-nya gitu jadi ya let's take it forward ya oke Bismillah kita cobain bareng Bismillah oke oke first time offroad hehehe 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 ha omg omg start up sequence kita pakai AC alami pas banget nih habis hujan cuaca nya enak, dan AC nya agak rusak juga, oh ini 4WD nya sudah nyala ya tadi ya, ini sudah di 4L tadi kan, jadi kita sudah tinggal langsung gas aja nih coba di arah sana aja kali ya begitu masuk 4L langsung merasa mobilnya ngerayap seperti kura-kura bener-bener, beda banget, soalnya tadi selama ini bawa nya 2W ya deh, oh iya 2H ya pasti ya oke aja, tips and tips ini gua approach nya gimana oke jadi ini tanjakannya kan sebenarnya relatif tidak terlalu tinggi, tapi tetap kita selalu posisi nya lurus kepalanya nah jadi ini agak kanan sedikit, kanan lagi biar tidak miring mobilnya kita lurusinnya nih kesini nih wow effortless banget hahaha tapi itu emang gampang sih, kawasan tadi coba, tapi kita warm up dulu ya pemanasan dulu nah ini kita lurusin aja kesini, ini jalurnya lumayan banyak undakannya nih oke lanjut oke ini lurus aja ya iya, lurusin aja sambil ngerasain suspensi nya suspensi per daun per daun emang ini kerasanya enak, harus dibawa offroad aja ya masih dibawa offroad supah ini di jalan biasa, gak ada enaknya hidup di batu hahaha harus dibawa offroad kerja emang ini mobil yang buat di abuse hahaha ini kita kalau pakai 4L gini kan rasio gear nya kan berubah jadi lebih low kalau istilah ininya ya lebih kasar gitu nah efeknya mobil itu jadi lebih ngerayap oke oke karena dia lebih ngerayap kita kalau ketemu jalan-jalan yang gak rata kayak gini dia lebih effortless gitu loh iya bener-bener gak perlu setengah kopling gitu iya ini juga udah lumayan effortless sih ini lo dari tadi sampai sekarang full kaki kiri gak di kopling juga gak apa-apa udah digas aja dia gak akan mati bener-bener dan gak usah digas juga ngopling doang udah jalan karena torsinya ini dan emang karena ini ya depannya ngelock ya karena faktor juga itu dia rasio nya jadi lebih low jadi yaudah lo gak ngegas sama sekali mobilnya juga maju hahaha gila ya padahal ini full mechanical ya full mechanical full mechanical soalnya lo kayak udah pinter banget hahaha kalau pakai G2 bisa? bisa juga? bisa juga masih? masih aman soalnya ini kayaknya rasio nya pendek-pendek ya kayak G1 udah gak gerung gitu baru bentar udah berbawa perganti ya pakai 2 juga masih oke nah ini kita naik terus langsung belok kanan hahaha wow hahaha seru ini lumayan mobilnya panjang jadi manual juga long wheelbase ya? iya tapi kalau offroad enakan long wheelbase aja ya? oh relatif plus minus juga sih plus minus iya kalau mungkin orang umum kan tau ya pokoknya kalau kita long wheelbase berarti kan muatan lebih banyak iya 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 wheelbase kan mobil 4 pintu ya gitu ya tapi sebenernya yang bikin kurang enaknya manuver sih manuver ya? manuver ya iya iya oh enak sih asik ya asik banget ini sebenernya untuk ukuran pair down sih masih masih oke masih oke masih oke karena mobil beban berat yang paling gak enak tuh mobil pakai pair down yang mobil enteng contohnya pakai katana gitu katana jini gitu kan si era gitu gitu waduh itu ampun iya 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 sumpah ini malah kerasa lebih empuk pas dibawa offroad pas dibawa offroad iya 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 pas jam jumpa kalau di jalan biasa tuh ngejek polisidlo sedikit aja itu kerasa banget sumpah duh udah feedback nya udah ngelebihkan sports car betul iya 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 iyaan iya onика perubahan elevasi bump sedikit tuh langsung sensitif ya sensitif nih teruk kayak kita langsung ke pentang maek gitu kan iya benar-benar hahahaha oke nah nah di depan sini sekarang Sekarang tracknya agak lebih beralur, jadi kita tinggal lurus saja ke kiri. Ini lebih challenging sih, dua-duanya tidak ada naik. Yang penting kita bikin mobilnya posisinya tetap lurus. Kiriin lagi sedikit, kirinya sedikit saja ngurut. Yang penting mobil tidak terlalu miring sebelah saja. Rasionya enak nih, enak. Enggak, sama sekali. Ya ampun, ini effortless banget, seolah-olah crawling otomatis gitu loh. Fiturnya harusnya di fender baru yang auto-crawl atau apa-apa itu lah, kayak cruise control tapi buat di off-road gitu. Tapi di mobil ini tahun 2000 yang sangat-sangat mekanikal, sumpah emang ini line-croser harus dibuktikan di track kayak gini sih. Padahal ini belum ada apa-apa aja ya. Masih tergolong, konvensional. Benar. Oke. Wah men, ini di depan. Bukan harus ngomong ya, tapi it's so easy. Beneran gak mau banget. Oke effortless ya. Effortless banget, sumpah. Ini kita ke kiri sini. Oke. Nah kita coba lewatin gundukan ini, tapi kita silang nih. Silang. Oke, lo kesini. Langsung belokin ke kanan, naikin lagi gundukannya. Oke. Rendah miring aja. Wow. Terus gak apa-apa. Aman. Lagi, kananin lagi. Kananin lagi. Kananin lagi. Miring. Kalau di dalam lumayan ya. Dalam lumayan coy. Apalagi kalau lo di posisi gue. Iya. Di rendah tuh lebih berasa serem ya. Hehehe. Kita balik arah ya. Kita ke arah sana lagi. Sip. Kita coba lihat artikulasi. Jadi lo kesini. Biarin dulu. Gak usah naikin dulu. Oke. Lurusin aja. Oke. Terus. Sekarang lo patahin ke kiri. Ya, patahin ke kiri. Oke. Oke. Nah gantian lo di bawah. Hehehe. Ini ngangkat nih. Kiri depan ngangkat nih. Hehehe. Kiri depan ngangkat. Hehehe. 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 Ngeris di dalam sumpah. Hehehe. 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 Nah. Jadi mobilnya kan gak ada lockernya nih. Gak ada LSD nya. Iya. Kalau pas dia kayak gitu. Bannya ada yang ngegantung. Dia gak mau traksi maju lagi. Jadi caranya lo mundur dulu. Oke. Posisi mobilnya diratain. Lurusin. Oke. Jadi lo mundur kanan. Biar gak ada ban yang terangkat. Oke. Sip. Udah. Tinggal maju. Lurus ke kanan. Oke. 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 Cocok. Ya. Kiri sini. Kiri patah. Kiri patah. Ini kalau emang lagi offroad itu. Lo maintain supaya jangan sampai ada roda yang keangkat. Iya bener-bener. Nah. Oke. Kita naikin sini lagi tau. Naikin kiri lagi. Oke. Nah. Ini berasa wheelbase panjangnya nih. Mesti mundur kayaknya nih. Mesti mundur kayaknya nih. Mesti mundur dulu. Oke. Kita mundur terus kita naik kesini. Oke. Ini kiri dapet? Dapet. Oke. Langsung aja. Full kiri ya? Full kiri. Nah. Gantian sekarang kita turun lagi ke bawah. Oke. Pas turun setirnya kananin dulu. Jadi arahin ke arah turunannya. Oke. Pelan. Baru bales. Baru mulai bales ke kiri. Lanjut lagi. Smooth kan? Mobilnya gak geradakan kan? Hahaha. Wow. Kaki-kaki nya pada ini nih. Pada flexing. Iya flexing. Udah lama gak di flexing nih kayaknya. Olahraga sore. Olahraga. Oke. Jadi ini kata JJ tantangan terakhir ya. yang melibatkan cipratan-cipratan. Hahaha. Jadi ada kubangan sedikit lah. Kubangan sedikit yang light gini. Yang bisa dilewatin. Untuk sebuah seorang rookie. Tadi sih udah pemanasan tadi. Udah pemanasan. Terus agak sombong dikit. Aduh kayaknya terlalu light deh. Emang ini mobilnya emang capable banget sih. Bukan drivernya mobilnya. Gitu. Oke. Kita berarti ini ya. Jadi istilahnya menutupnya ya. Menutupnya ya. Kita agak becek-becekkan dikit. Aduh kalau mobilnya itu gak kotor gak becek gitu. Iya. Kurang kotor masih kurang kotor. Biar pulang ada kenangan-kenangan. Iya. Ada kado. Kenangan-kenangan buat tukang cuci. Oke sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tetap pakai 4L aja. Pakai yang G1 dulu aja. Oke. Ini berarti rakyat. Kita tinggal ikuti jalurnya aja nih. Masukin ke kubangannya. Ini kubangannya relatif masih... Permukannya padat, keras. Jadi pakai ban AT. Masih... Oke. Ini AT masih oke. Masih oke. Masih oke. Dan kalau yang benarnya kan juga kalau kita offload. Tekanan anginnya masih dikurangin. Di angin ya. Ini belum cek sih tadi. Ini gak apa-apa. Weh seru. Kita main tipis-tipis sih. Seru gila. Wah. Gubang-gubang dikit. Iya. Diajak ke habitat ya. Jadi keboh dulu. Jadi keboh. Jadi keboh dulu. Ini biasanya tempat nongkrong keboh. Iya bener-bener. Ini udah pada pulang nih. Jam kantor udah selesai. Iya. Putbal ya. Kita coba putbal lagi ya. Wah gila. Tadi emang gak. Aduh. Enak. Enak. Sekarang kita coba ini gak apa-apa. Pake gini. Satu juga. Agak dikasih. Biar mesinnya agak sedikit. Olahraga. Olahraga. Tadi kakek aja juga kayaknya minta olahraga. Udah kertek-kertek. Udah nih. Dua kayaknya boleh. Dua. Dua. Oke. Dua. Tiga. Nah segini. Gas lagi. Gas lagi. Gas lagi. Yah kurang gas ya. Bikin penasaran tapi kan. Iya bikin penasaran sih. Kayaknya masih sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Soalnya kalo gue liat tadi kayaknya. Iya. Lo gak gasnya masih agak-agak. Ini nih. Kentang nih. Sekali lagi. Sekali lagi. Tinggi satunya gak apa-apa. Tapi kita gas dikit toh. Iya. Gas lagi toh. Gas lagi toh. Gasnya dimain-mainin enak toh. Ngeng. 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 Gitu. Kayak dikocok-kocok. Nah. Seninya yang ini tuh. Kocok-kocok. Nah. Itu dia. Baru kayak gas. Gitu ya. Baru tuh berasa kayak. Wah gila nih. Gila dibikin. Jadi mude lagi. Oke. One more time. Terakhir. Terakhir nih. Ada yang penasaran. Di sini. Di sini. Di satu. Pakai dua. Lalu udah biarinnya. Gas aja udah. Kocok-kocok gasnya. Gas terus. Asik. Terus. 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 Oke. Wah. Wah gila kompor nih. Wah. Wah. Aduh. Ya lumayan. Aduh. Jay. Thank you banget nih aja ya. Siap. Sama-sama. Hari Jumat berkah nih temenin JJ. Dapet. Banyak banget ilmu baru. Dan semoga kalian juga dapet ilmu baru. Insya Allah. Ini gak. Last collab kita ya. Iya. Insya Allah kita bisa collab lagi. Mungkin. Ilmu yang lebih. Extreme lagi. Tapi. Mungkin JJ behind the wheel. Biar lebih enak kanjainnya gitu. Thank you so much for watching. See you next video. Assalamualaikum.